Yo, Assalamualaikum Mas Bro Oke, ketemu lagi nih dengan kita Bang Jon Channel ya Lagi nyantai nih sekarang ya Karena toko libur Kita coba bahas hal yang berbeda nih Mas Bro Jadi Tiap bulan ya Kita dapet Atau kita lihat Youtube Itu kita lihat HP-HP brand terbaru ya Mas Bro Sangat menggiurkan ya Kameranya bakal ada yang 48MP Seperti itulah Speknya ngeri gitu loh HP-HP flagship terbaru nih Dari Samsung atau dari Huawei Ya dari Realme ya Tentu saja kita Pengen ya Mas Bro ya Jadi Mas Bro yang gadgetholic Pasti pengen ya gonta ganti HP Tapi Ya namanya HP seperti itu kan Tiap bulan keluar Merk yang terbaru Mas Bro, seri yang terbaru gitu Jadi kita kalau misalnya mengikuti Perkembangan teknologi itu gak ada Habisnya Mas Bro Jadi mungkin ada sebagian orang yang Mengambil alternatif Untuk mengikuti Apa namanya Perkembangan teknologi sekarang ini Dengan cara kredit HP Mas Bro Jadi Kayaknya setau gue semua Semua marketplace ya Ya kayak Bukalapak, Sopi Eh Bukalapak, Sopi Ya Apa Tokopedia Atau sekarang ada aku laku ya Bisa kredit HP Jadi Slogannya itu Beli sekarang Bayar nanti Tapi sebenarnya itu namanya Kredit HP Mas Bro Jadi kalau menurut gue kredit HP itu Hal yang bodoh ya Tapi Mungkin Mas Bro ada sebagian yang gak setuju Tapi kalau menurut gue Kredit HP itu adalah suatu hal yang bodoh Kenapa? Karena HP itu kan Perkembangannya sangat cepat Jadi tiap bulan Bahkan seri yang kayak Samsung itu kan Tiap tahun ngeluarin Misalnya Samsung Galaxy S Misalnya 9 Sekarang 10 kan Samsung Galaxy S10 Nanti setahun lagi Muncul tuh Samsung Galaxy S11 Tentu saja kalau misalnya Kakaknya muncul Adik Seri yang lama Atau adiknya Pasti harganya turun jauh Mas Bro Jadi sangat dirubikan Coba malah kita Kita apa namanya Kita hitung-hitung nih Gimana sih Skema kreditnya gitu loh Nanti Mas Bro akan tahu nih Kerugiannya ternyata banyak Mas Bro Ayo coba kita lihat Oke Mas Bro Ya coba kita hitung-hitung ya Misalnya lo mau ngambil Samsung Galaxy S X10 Plus Nah itu Kalau gak salah 12 jutaan ya Mas Bro Jadi disini Mereka biasanya ngambil kredit nih Yang bagi yang Penyedia vendor kredit tuh Biasanya Minta BP Mas Bro Jadi kalau misalnya harganya itu Anggeplah 10% lah biasanya Misalnya kita anggap Samsung Galaxy S itu 12 juta ya Memang 12 juta harganya Jadi Harganya itu 12 juta Mas Bro Ya ini harga misalnya lo Beli Kondisinya cash Kalau misalnya lo kredit Lo harus DP 1 juta Mas Bro Oke anggap 1 juta Jadi untuk DP ya Mas Bro Di 1 juta Ya oke Ya Jadi untuk Takihan per bulannya Itu lo harus bayar Itu 1 juta 100 Mas Bro Ya Ya Per bulan Lo harus bayar 1 juta 100 Mas Bro Jadi seperti itu Jadi kalau misalnya 1 juta 100 Ya dikali 12 ya Jadi nanti Lo akan nemuin Biaya Berapa sih biayanya sampai akhir Kalau kita bayar gitu ya Jadi 1 juta 100 Dikali 12 itu 13 juta 200 Mas Bro ya Jadi 13 juta 200 Jadi 13 juta 200 Ya 13,5 ya Oke Jadi Di awal Ditambahkan dengan DP Itu berarti 30 juta 200 Oke Jadi ditambah DP nya Jadi uang yang lo keluarkan Sampai akhir kredit Itu adalah Segini Mas Bro 14 juta 200 Ya Jadi jadi kalau Lo misalnya beli cash Itu 12 juta Kalau lo kredit Jadi 14 juta 200 Mas Bro ya Oke Sebenarnya sih Bedanya 42 juta 200 Mas Bro Jadi itu 40% ya Kalau itu ya 20% ya Ya Lo dapet HP Harga Dengan bayar 1 juta Lo dapet HP 12 juta Sekarang ini Tapi Jadi masalah Ini setelahnya Mas Bro Jadi kalau misalnya Lo tahun ini Beli Kan mulai lo Mulai DP Lo dapet HP nya Nanti kan Selesainya tahun depan Dan Pas waktu Lo selesai Kredit ini Itu pasti Keluar Seri terbarunya Mas Bro Misalnya Samsung Galaxy S11 Misalnya Nah nanti kan Biasanya Mirip-mirip Harganya Ya kan Tapi Mirip-mirip harganya Di tahun yang Berikutnya Samsung Galaxy S10 Itu masih ada barunya Mas Bro Kayak sekarang Lo masih bisa beli Samsung Galaxy S9 Ya kan Nah tapi Harganya kan Dia bisa turun jauh Mas Bro Jadi kalau misalnya Ini biasanya setahun lagi Ini kemungkinan Harganya Jadi cuma 7 7 juta ya 7 atau 8 juta Oke 7 atau 8 juta Mas Bro Jadi Jadi ruginya gini Lo beli harga HP 8 juta Ya Gue tulis disini ya Oke 8 juta Tapi Lo bayarnya 14 sekian Ya Jadi itu Mas Bro Lo beli HP Harga 8 juta Ya Tapi Lo bayarnya 14 juta Karena Setahun lagi Balul HP lo Dimiliki full ya Mas Bro Ya mungkin seperti itu ya Jadi ruginya banyak nih Ternyata ruginya Berapa juta itu Ya 6 juta ruginya Mas Bro Bukan Ruginya bukan 2 juta 200 ya Kalau hitungannya tadi Dari 14,2 Jadi Dari 12 ke sini kan Ternyata ruginya itu 6 juta Mas Bro Jadi seperti itu Jadi Kredit HP itu Wih Mas Bro Ternyata ruginya 6 juta Mas Bro ya Jadi Kalau misalnya lo Kredit HP Samsung Galaxy S10 Itu ruginya Sekitar 6 juta Di tahun yang akan datang Saat HP itu Menjadi 100% Milik lo gitu Ya Seperti itu Jadi Cuman mau gaya ya Ya kan Kita harus bayar Uang 6 juta Selama 1 tahun Itu sangat merugikan Mas Bro 6 juta itu Udah dapet HP yang lumayan Lo ya Oke Jadi gini Jadi saran gue itu Mendingan DP nya Lo tambahin dikit Buat beli HP-HP yang standar ya Kalau buat fungsi-fungsi biasa Beli HP itu aja Standar dulu Nanti sembari lo kan Udah punya Apa nama Kesiapan untuk bayar cicilan ya Cicilannya tadi 1 juta 100 Nah itu Lo kumpulin aja Nanti tahun depan Beli Samsung Galaxy S11 Dengan cara cash Jadi uang yang harusnya Lo storin Itu lo simpen tabung Kalau saran gue gitu Jadi Buat apa sih Kredit-kredit HP Yang mahal-mahal gini Kebanyakan Soalnya Kalau itu yang dikredit Itu yang mahal Mas Bro Jadi Jarang toh Kredit HP yang Satu-satu juta Kalau dikredit kan Jarang Yang HP yang Yang laku dikredit Itu biasanya Yang HP-HP flagship Seperti ini Yang harganya 6 juta ke atas 5 juta ke atas Itu baru Dikreditin Biasanya Kalau orang-orang mau kredit Jadi gitu Mas Bro Jadi untuk apa Untuk gaya-gayaan Paling untuk gaya-gayaan Kalau misalnya Ngomongnya Buat kerja lah Apalah kerja HP kayak gitu Kan terlalu High Mas Bro Jadi kalau kerja 4 juta yang setengah Pun jadi Misalnya Grab Grab Cukup Yang bisa Naktifin Maps Sama buat Whatsapp Selesai kan Jadi gitu Jadi bohong aja Kalau beli HP mahal Seperti itu Buat kerja Itu bohong Berarti Bohong besar Mas Bro Jadi Ceran gue gitu Tadi Beli HP yang murah Nanti setahun lagi Beli HP flagshipnya Kalau udah Ngumpul uang Semua kita bayar cash Oke Jadi seperti itu Jadi istilah kerja itu Gini Mas Bro Kalau menurut gue Lo beli HP Yang sebenarnya Belum lo butuhin Ya Maka uang Yang sebetulnya Belum lo punya Untuk Mengesankan orang Yang sebetulnya Lo gak kenal Tentulah Mas Bro ya Kalau kredit HP itu Seperti itu Jadi mungkin itu Informasi dari gue Semoga Mas Bro Yang mau kredit itu Dipikirkan ulang Jauh-jauh hari ya Maksudnya Dipikirkan ulang lagi Bukan jauh-jauh hari Dipikirkan ulang lagi Sebelum kredit HP Oke Sekian informasi dari gue Semoga bermanfaat ya Mas Bro Jangan lupa untuk subscribe ya Biar kita tetap semangat Bagai-bagai info Oke Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya